Suriname, merupakan salah satu koloni Belanda di Amerika Selatan. Daerah yang berbatasan dengan Brazilia itu punya beragam hasil perkebunan dan pertambangan. Pada 1890, pemerintah India Belanda mengirim orang-orang dari Pulau Jawa untuk dipekerjakan menjadi buruh kontrak di sana. Mayoritas buruh yang dikirim ke Suriname berasal dari desa-desa yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buruh asal Jawa Barat hanya menempati sebagian kecilnya. Di antara minoritas suku Sunda yang dikirim ke Suriname itu diisi buruh asal Tasik Malaya. Gelombang migrasi buruh asal Tasik Malaya ke Suriname terjadi secara bertahap. Dari tahun 1897 sampai 1939. Mereka berasal dari berbagai distrik seperti Tasik Malaya, Singaparna, Banjar, Ciawi, Manonjaya, Panjaru, Taraju, Karanunggal, Kawali, Indihyang, Ranca, Cika Thomas, dan Pangandara. Buruh asal Tasik Malaya yang dikirim ke Suriname berjumlah 284 orang dari total 32.956 buruh asal Pulau Jawa. Terdiri dari 114 laki-laki dan 70 perempuan termasuk anak-anak. Mereka dipekerjakan di lahan-lahan perkebunan tebu, kakao atau coklat, kopi, dan tambang bauksir. Meski berada di tengah dominasi Jawa, buruh asal Tasik Malaya telah menorekkan sejarah yang berharga bagi bangsa Jawa di Suriname. Adalah Iding Sumita, sosok karismatik yang sukses mempelopori perjuangan hak-hak politik bangsa Jawa di Suriname. Pria kelahiran Cika Thomas Tasik Malaya 3 April 1908 itu tampil menjadi simbol perekat persatuan puluhan ribu buruh asal Jawa di Suriname. Iding Sumita tiba di Suriname pada 25 Oktober 1925 dan bekerja sebagai perawat di perkebunan Kulang, Marienbo. Nama Iding Sumita menjulang di antara puluhan ribu buruh asal Jawa di Suriname. Kiprahnya dimulai saat pria asal desa Bengkok Cika Thomas ini mengusulkan kepada rekan-rekannya untuk menghimpun dana pemakaman secara gotong royong. Dana pemakaman itu digunakan untuk orang-orang Jawa yang meninggal agar dapat dikuburkan secara layak dan terhormat. Usulan Iding Sumita disepakati seluruh buruh kontrak Jawa di Malbol. Keberhasilan Iding Sumita dalam mengorganisir dana pemakaman berkembang menjadi semangat pergerakan. Iding Sumita berhasil membangkitkan kesadaran bangsa Jawa Suriname mengenai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Sebagai sosok anti-kolonial, Sumita tampil terdepan mendampingi para pekerja yang terkena sanksi pidana akibat bolos kerja atau perselesihan perburuhan. Iding Sumita berangsur menjadi pemimpin politik yang disegani ketika menyuarakan gerakan pulang ke tanah air yang dikenal, Mulih, Njawa pada 1933. Ketidakkonsistenan pemerintah kolonial tentang pemulangan kuli kontrak ke Jawa setelah kontraknya habis 5 tahun ditengarai menjadi alasan munculnya gerakan ini. Puncaknya terjadi pada tahun 1946. Sumita bersama rekan sesama buruhnya mendirikan perhimpunan pergerakan bernama Persatuan Indonesia atau PI. Agenda politik Persatuan Indonesia adalah menuntut kepada pemerintah Belanda agar segera memulangkan buruh kontrak di Jawa Suriname ke tanah air atau lebih dikenal sebagai politik nagih janji. Untuk menopang perjuangan Persatuan Indonesia, Iding Sumita membentuk kelompok militan bernama Penteng Hitam dan Pagar Rakyat Indonesia Suriname atau PRIS. Pada 1948, Iding Sumita mengubah nama Persatuan Indonesia menjadi Kaum Tani Persatuan Indonesia atau KTPI dan mendeklarasikannya sebagai partai politik. Kaum Tani Persatuan Indonesia tampil menjadi partai politik yang mewadahi perjuangan politik bangsa Jawa di Suriname. Kaum Tani Persatuan Indonesia turut berpartisipasi dalam gelaran pemilu Suriname tahun 1949 di distrik Komewizne. Dalam kontestasi tersebut, Iding Sumita berhasil mendapatkan jatah kursi parlemen dengan perolehan 2325 suara. Di parlemen, Iding Sumita aktif terlibat dalam setiap peruningan dengan Belanda terkait kemerdekaan Suriname. Terima kasih telah menonton!